selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bu Indra jangan lupa bu Indra belum login bu udah saya coba cek ini jangan sampai bu Indra gak diundang nanti Connor Narsum gak keluar jangan lupa yang sensasi dikit kasih Abim bikin untuk jangan in Jakarta in Indonesia teririn backlight hitam banget karena ada cahaya di belakangnya saya geser deh nah itu terang tuh kelihatan jilbabnya ungu backgroundnya tapi gak bagus ya ini di ruang PPI ini iya dong iya dong oh itu pagi depan oh itu pagi depan terus pomak masker itu di depannya FFM FFM saya bisa coba share screen ya saya bisa coba share screen ya belum 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 lagi saya kirim saya kirim undananya bisa ya Prof lompat ya oke good ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, para panelis harus masuk loh. Para panelis belum sign in ya? Aduh, para panelis. Ayo. Bu, bukannya panelis duluan yang ngomong ya baru Narsum terakhir. Katanya, ya harus masuk nih. Ya. Bu Retno nanti ya cek dengan Pak Kasudid ya. Jadi nanti arahannya pertama dari Pak Kasudid dulu. Kemudian sambil melaporkan ke Bu Direktur. Kemudian Bu Direktur memberikan arahan dan membuka. Lalu Roknina. Di situ di handle Roknina. Jadi Bu Retno nanti dibantu ya. Ini 1033. Jadi kalau bisa sudah misalnya paling lambat 5 menit sebelumnya misalnya Pak Kasudid dan Bu Direktur. Siap. Bu Retno ada telpon dari Bu Rina. Tolong diangkat ya. Oh ya, iya. Pak Sofian, tolong para panelis dipindahkan ke kolom panelis ya. Ada Ibu Ifranita. Irfanita. Sudah sign in. Irfanita. Irfanita. Oh iya, ini udah. Ada lagi Bu? Iya. Terus? Saya lagi ini. Kalau Nurul ada nggak dari Banten? Nurul. Nurul Hidayati? Neng Nurul. Ini Nurul Hidayati bukan? Iya. Oh iya. Nurul Hidayati sudah. Nggak tahu saya. Kemudian Pak Henry dari Babel. Henry. Bu Eka dari Badung. Henry aja doang tulisannya di sini. Saya juga nggak tahu ininya dia apa. M.Henry ya? Mungkin Bu Rina bisa bantu. Bu Rina bisa bantu. Iya, betul. Henry. Atau senama Pak Henry ya? Iya, M.Henry Bu tadi. Iya, betul. Iya. Ibu Eka dari Bali. Eka. Eka belum Bu. Saya coba ketik Eka. Eka Purnama Dewi apa Eka Purnama Dewi? Namanya Niputu Eka Purnama Dewi. Sudah masuk beliau. Niputu. Eka Purnama Dewi. Belum Bu. Ada Niputu Nur Indah sama Niputu Sukma. Tes, tes. Dia bilang sudah. Nama Zoom. Nama Zoom-nya Bu? Coba saya hubungi orang. Coba tanya. Oh ya, sama Bli ya. Tolong dihubungi. Jadi, panelis kita yang sudah masuk adalah Ibu Nita. Halo. Halo, halo, pro. Sudah ya, sudah bisa tes. Jelas, pro. Terima kasih. Jelas, Alhamdulillah. Ya, kita tunggu panelis yang lain. Pak Henry, sudah gabung belum? Sudah. Halo, Pak. Kemudian Ibu Nurul, belum? Pak Aris dari Kalimanta. Pak Aris, enggak ada. Aku mau h topic. Aku берu kembali. Aku Shang. Aku gitu. Mohon izin menyampaikan Nama Wasor Badung Eka Purnama Dewi Eka Purnama Dewi Ya sudah Pak Aris Petriaga Aris Petriaga Doktor Nggak ada Pak Tapi nggak bisa makan-makan kita ya Padahal kita pengen makan-makan bareng Udah nih, udah ada nih Mbak Eka Cek suara Mbak Eka Selamat pagi Selamat pagi Prof, selamat pagi Ya, sama cek videonya please Tunggu sebentar Prof Alam Nurul, selamat pagi Assalamualaikum Cek video sama mic-nya please Connection is not stable Irfanita 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 Ada yang bicarakan sayur Ada yang bicarakan sayur Anuruh bisa tolong videonya dicek Dionkan Sudah Bu Ibu mohon maaf Saya partium Ibu mohon maaf Ini siapa nih Ibu mohon maaf nama saya Nurul Tapi saya memang dijadikan panelis ya Bu Karena saya partisipan Bukan mungkin Oh salah ya Saya Nurul ini ya Ibu bukan dari Banten Mas Sofian ada kesalahan Terima kasih Ibu ngasih tau Ibu dipindahkan lagi ke partisipan ya Mas Aris Selamat pagi Selamat pagi Cek cek Ya Good Sudah masuk ya Prof ya Ya Good Ini nih siapa yang belum nih Nurul Nurul Link zoomnya saya belum dapat Belum registrasi ya Bagaimana ini Bagaimana ini Bagaimana ini Oh sudah ada Aris, Irfanita udah semua, kecuali Nurul yang belum sign in ... ... Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nanti saya coba. Mana bukan namanya. BPDES kita tuh. Iya ini akunnya. Ini akunnya pro di BPDES saya ganti dulu ya Prof. Nggak apa-apa. Nanti bingung. Terima kasih. Vin. Vin. Halo. Halo. Terima kasih. 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 in katanya. Cuman saya tanya nama Zoom-nya belum dijawab. Nurul apa ya nama lengkapnya? Nurul Aini sih tadi sudah saya masukkan, Bu. Kalau yang tadi itu bukan. Beliau bukan dari Banten. Beliau cuma peserta kalau yang tadi. Yang Neng Nurul Aini? Iya, Pak. Itu saya Banten Neng Nurul Aini. Oh, udah masuk. Nah, coba. Ya, tolong videonya. Tolong videonya. Siap. Siap, Prof. Sudah hadir. Ya, videonya tolong di-onkan, please. Udah sayang. Eh, udah sayang. Udah, Prof. Belum kelihatan. Di sini masih hitam. Oh, ini saya udah. Sudah saya buka. Di saya udah, Bu. Mbak Arti yang saya yang puasa ini. Arap dimaklum. Jadi, kalau dari sisi narasumber, selain dari Subdit, sudah lengkap. Ada dokter Regina, dokter Erlina, sama dokter Cahya Rini. Dari panelis, lima-limanya sudah ada. Pak Henry dari Bubble, kemudian Ibu Nurul dari Banten, Ibu Eka dari Badung, Bali, dokter Aris dari Kalimantan Tengah, dan Ibu Irfanita dari Sulawesi Tengah. Jadi, dari saya sudah cek Mangga, silakan ditutup kembali mic sama videonya. Nanti saja kalau sudah dibuka, kita buka sama-sama video sama micnya ya. Terima kasih. iya, siap, prop. Terima kasih. 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 Seri Rohayu. Seri doang nggak ada, Bu. Jadi namanya Seri Rohayu. Belum ada nih, Bu. Berarti enggak, ya. Berarti enggak, ya. Enggak, enggak dipanelis, Bu. Berarti enggak, ya. Berarti enggak, ya. Berarti enggak, ya. Berarti enggak. Terima kasih. 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 Sudah ya? Ya, jadi sudah selesai. Panelist kita sudah ada semua. Yang belum ada Bu Windra saja. Pak Imran juga sudah ada. Iya. Oke, baik Bu. Tadi, bukannya tadi ada panelist yang masuk ke panelist, sebetulnya hanya partisipan minta dipindahkan. Itu ada tuh, mohon saya dipindahkan ke partisipan. Sudah. Sudah ya? Sudah Uni. Oke. Sudah. 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 Terionurunya sudah datang. Ini, Dina Wahyuni nih yang bilang, mohon saya dipindahkan ke ruang partisipan dari Dina Wahyuni. Iya, itu tadi saya tanyakan. Halo, Bu. Karena memang bukan panelist. Ya, terus dipindahkan. Ya, terus dipindahkan, Achan. Itu juga Ibu Risnawati Bermohon dipindahkan Kepartisipan 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 Terima kasih. 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 Pak Henry. terima kasih. 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 puskesmas khususnya petugas laboratorium ini tingkat kekhawatiran terkena COVID ini tinggi sekali yang akhirnya teman-teman laboratorium tidak mau memeriksakan BTA tetapi ini kita yang kita sudah sosialisasikan dan kita sudah share protokol penanganan TB yang dari subdit TB tetapi teman-teman ada memang yang bisa menjalankan, ada yang memang sama sekali tidak tetapi di sini Dinas Kesehatan Kabupaten Kota berupaya untuk tetap teman-teman puskesmas bisa melaksanakan pemeriksaan secara mikroskopis di dalam penyelesaian permasalahan itu kami ada mendapatkan solusi yaitu dengan cara pemeriksaan mikroskopis di dalam seminggu kita batasi hanya satu kali dan teman-teman petugas laboratorium harus meminta untuk dilengkapi dengan APD pada saat pemeriksaan mikroskopis ketiga teman-teman teman-teman laboratorium itu semua terduga TB yang akan diperiksa mikroskopis itu minta diperiksakan rapid jadi akhirnya puskesmas memprioritaskan untuk pasien TB yang akan diperiksa mikroskopis di rapid terlebih dahulu baru petugas laboratorium itu mau tetapi memang penyelesaian permasalahan ini bervariasi tidak semua kabupaten kota bisa melaksanakan seperti itu ada juga karena keterbatasan rapid test jadi akhirnya tidak semua kabupaten kota bisa melaksanakan semua terduga TB yang akan diperiksa mikroskopis diperiksakan rapidnya itu untuk dari sisi baik ya bagus Ibu Nurul kaya sekali masukkan dari Banten kita batasi dulu ya biar kita kasih kesempatan kepada teman-teman kita dari terima kasih banyak saya yakin ini ada jawabannya oleh kedua narasumber nanti ada respons Pak Henry silahkan tadi dipanggil Pak Henry silahkan Pak Henry dari bubble Pak Henry kayaknya ini ya koneksi ya oke deh kalau gitu Pak Aris dulu yang dari Kalimantan monitor ya baik kedengaran yuk kedengaran terima kasih terima kasih atas kesempatannya saya sudah rangkum dari teman-teman dari seluruh kabupaten kami ada mendapatkan beberapa poin tentang permasalahan yang pertama adalah wasor kabupaten provinsi kota DO terlibat langsung dalam COVID-19 nah terlibat disini dalam artian mungkin kita bahasakan terperangkap ya sehingga tidak bisa mengerjakan kembali tugasnya tentang TB yang biasa sehingga keterlibatannya sudah terlalu terjerumus sehingga tidak sempat lagi mengerjakan pekerjaan TB-nya kemudian yang kedua tenaga kesehatan tidak mau periksa seputum karena takut prosedur penghasil aerosol sehingga meminta APD yang tarapnya cukup tinggi ya mungkin level 2 atau level 3 nah begitu sudah dikasih APD ada juga yang beralasan tidak mau periksa seputum karena masang APD-nya yang ribet jadi berbagai macam alasan dari petugas lab di lapangan untuk tidak memeriksa seputum kemudian yang ketiga komitmen dari para pimpinan dan pejabat terhadap TBC baik itu Kepal Dinas Semah Sakit Puskesmas ataupun yang lain nah itu sudah mulai tergerus dengan COVID jadi semua apa-apa di COVID-kan seperti ada kebijakan lucu contoh stop periksa seputum dulu delete semua dana TB ada juga yang bilang nggak usah ikut ikut zoom-zoom TB dulu ikut zoom yang COVID aja katanya urus COVID dulu nah yang lain nanti aja suntik RO stop dulu stop kirim sampel dulu dan lain sebagainya dan kebijakan seperti ini di ACC-kan oleh pimpinan nah kemudian yang keempat adalah dari masyarakatnya sendiri masyarakatnya takut periksa ke fasilitas perlindungan kesehatan nah karena takut dijadikan ODP dan PDP karena memang gejalannya kan hampir mirip-mirip kemudian investigasi kontaknya sendiri untuk mengumpulkan suspek itu tidak bisa berjalan karena social distancing jadi simalakama ya mungkin cukup sekian dari kalpang yang bisa kami rangkum mungkin 3 menit cukup ya terima kasih terima kasih ya Pak saya Pak Henry dari Bangka Berhitung baik saya akan sampaikan terkait apa-apa yang permasalahan TBC yang programnya di Bangka Berhitung yang pertama memang terkait dengan pemeriksaan pemeriksaan untuk spesimen ada kalau di Bangka Berhitung hanya satu rumah sakit yang memang saat ini stop untuk pemeriksaan rumah sakitnya di Kabupaten Bangka rumah sakit Patibarin alasannya hampir sama seperti disampaikan dari Pak Aris jadi ada kekhawatiran dari petugas alasannya tidak punya BSC dan alhamdulillah sekarang sudah punya BSC tapi kita masih tunggu kapan untuk melisahnya nah kemudian untuk logistik kalau logistik alhamdulillah untuk Bangka Berhitung tidak terkendala dan terakhir RRH juga kita sudah sampai dan tersedia lengkap untuk kebutuhan di Bangka Berhitung nah yang berikutnya untuk investigasi nah investigasi ini yang memang jadi kendala di lapangan terutama untuk pelaksanaannya terkait dengan COVID ini banyak yang takut untuk melaksanakan kegiatannya tetapi ada juga Kabupaten yang tetap melaksanakan kegiatan dengan melakukan prosedur-prosedur protokol-protokol puas padaan kemudian untuk pelaporan terkait dengan kegiatan pelaporan jadi untuk memang kita sudah mengaktifasikan untuk SITB tetapi karena kan belum semua Kabupaten di Bangka Berhitung itu dilakukan workshop ada tiga Kabupaten yang belum melakukan workshop sehingga untuk pelaporan itu terhambat jadi sejak April sejak April itu tidak lengkap laporan yang kita terima dari Kabupaten Kota tapi ada yang sudah dilati itu Alhamdulillah aktif untuk melaporkan nah kemudian terkait dengan dampak dampak dengan target jadi kelihatan sekali Bu jadi untuk di Bangka Berhitung sejak 3 bulan 1 kita rata-rata ada seratusan kasus kita temukan jadi pada saat April itu hanya 27 saja kita temukan jadi penemuan ini sangat rendah sekali mungkin terkait dengan rendahnya untuk pemeriksaan itu mungkin yang lain sama kebijakannya jadi saat ini memang ada beberapa yang kita sudah upayakan terutama untuk yang bermasalah seperti TNBC ada juga manfaatnya kendaraan COVID ini mereka sudah beli dengan dana yang disiapkan dengan dana yang tidak tergugas dana bencana untuk facing jadi sekarang mungkin insyaallah dalam waktu dekat rumah sakit tersebut dan kemudian kita ambil kebijakan untuk mengalihkan mengalihkan ke pelayanan yang bisa melaksanakan pemeriksaan dengan TNBC tersebut itu yang bisa saya bekas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak Henry dari Bangka Beritung berikutnya saya persilahkan kepada Mbak Eka Mbak Eka dari Bali silahkan Mbak Eka selamat siang apakah salah saya terdengar terdengar terima kasih atas waktunya selamat siang semua semoga semua dalam keadaan sehat saya Eka Purnama Dewi wasafibi dari Kabupaten Badung kebetulan pada kali ini mohon izin Bapak Ibu semua akan menyampaikan tentang informasi pengalaman kami penyataan perlaksanaan TB pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Bali secara umum pelayanan TB di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Bali itu tidak ada perubahan boleh tidak tetap bukan seperti biasa namun ada satu rumah sakit yang sebelumnya terlibat dalam penanggulangan TB itu full dialihkan sebagai rumah sakit terunjukkan COVID-19 yaitu rumah sakit Universitas Sudayana bukan berarti tidak mau melaksanakan program TB tapi ini memang adalah yang kita gubernur sebagai rumah sakit terunjukkan COVID-19 untuk pemeriksaan TCM perlu diketahui bahwa semua layanan Ruskespas dan Vaskas itu sudah dapat mengakses layanan TCM untuk pemeriksaan saspek TBSO maupun TBRO tetapi ada satu TCM yang tidak digunakan yang tidak beroperasi pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Bali yaitu di rumah sakit Karangasem dengan alasan tidak memiliki BSC akhirnya saspek yang harusnya diperiksa di rumah sakit tersebut sementara dialihkan ke puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit Provinsi rumah sakit sangla kalau untuk transportasi seputung itu masih berjalan seperti biasa kegiatan yang sangat signifikan prop terus terang saja ini sangat apa namanya krusial menurut saya selama pandemi COVID-19 ini kami tidak dapat melakukan kunjungan rumah investigasi kontak penyeluhan maupun KII-KII kepada masyarakat hal ini sangat berpengaruh pada penemuan kasus kami rata-rata penemuan kasus di Provinsi Bali perteriulan tahun 2019 biasanya itu 1000-1100 namun kemarin dicek oleh wasat Provinsi sampai tanggal 12 Mei itu hanya 459 terjun bebas prop hanya 45% dari penemuan setiap tribulan tahun sebelumnya dan syukurnya untuk pemantauan pengobatan dan follow-up itu tidak ada kendala karena investigasi kontak tidak dapat kami lakukan itu kebenaran Inha berpilaksis pada bayi juga tidak dapat maksimal kami lakukan untuk penemuan TBRO pemantauan pengobatan dan desentralisasi pasien itu tidak ada kendala masyarakat berjalan seperti biasa seperti sebelum pandemi untuk tenaga rata-rata tenaga di puskesmas rumah sakit maupun wasor-wasor dan tenaga TB di seluruh Kabupaten di Provinsi Bayi itu juga bertugas merangkap antara mengandalkan pengganti dan penanggulangan COVID sehingga yang saya sangat rasakan dan teman-teman rasakan laporan tidak tepat waktu bahkan terdapat satu wasor wasor kami di Provinsi Bali yaitu di Kabupaten Bangli full dialihkan untuk penanggulangan COVID seperti kita ketahui bahwa kasus COVID tertinggi di Provinsi Bali itu ada di Kabupaten Bangli sebenarnya sudah ada penggantinya cuman belum terapi yang mungkin sama seluruh Indonesia masalah semua dekat untuk APBD baik APBD Perpinti maupun APBD Kabupaten itu ada pengalihan atur alokasi dana sebesar 60-70% untuk penanggulangan COVID tapi syukurnya dana kayak pasti berjalan seperti biasa kalau untuk logistik tidak ada masalah mungkin sekian vlog dari saya terima kasih atas lakunya selamat siang ini laporannya cukup lengkap saya ini tapi sama kesimpulannya juga terdampak oleh COVID terakhir kita minta dari teman kita dari Sulawesi Tengah Mangga Ibu aduh saya lupa namanya maaf Ibu Irfanita Ibu Irfanita Bu Eka boleh tolong sudah sudah di mute lagi Ibu Irfanita monitor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua kedengaran Prof apa yang teman-teman rasakan di profesi lain tidak lebih sama dengan apa yang kami rasakan di Sulawesi Tengah bahwa secara umum memang terjadi penurunan kasus jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya hal ini karena penemuan aktif tidak bisa dilakukan karena tenaga waktu kemudian pembiayaan terakhirkan semua ke COVID kemudian jumlah kunjungan suspek TB sangat menurun secara drastis di semua layanan untuk pengobatan tidak menjadi masalah untuk TB sensitif tapi untuk TB resisten ada perubahan jadwal yang dulunya di rumah sakit terujuan yang dulunya harian menjadi 3 kali seminggu kemudian pasien berobat di rumah dengan pengawasan dari PMO-nya dari keluarga dan teman-teman kesehatan melakukan pengawasan lewat telpon dan video call jadi ketika minum obat dilakukan video call kemudian untuk menjadi sedikit masalah juga pada pengiriman spesimen untuk kultur follow up karena kami harus kirim ke leperujukan di luar Sulawesi Tengah yang dulunya langsung dari rumah sakit kabupaten bisa langsung ke rumah sakit perujukan ini harus ke provinsi dulu baru ke leperujukan kami khawatir kualitas sebetulnya tidak mengkhawatirkan tapi kami berupaya supaya pengepakan dahatnya sesuai standar untuk laboratorium yang dialami di Bantan begitu juga yang kami alami bahwa maaf petugas kesehatan di laboratorium sangat ragu dan enggan untuk melakukan pemeriksaan COVID pembiayaan di Bali pun sama sama dengan kami semua dialihkan ke COVID APBD 1 APBD 2 DOK semua diteralihkan ke COVID walaupun sebenarnya beberapa kabupaten memiliki pembiayaan untuk pajak rokok tapi tidak bisa dilaksanakan karena tenaga yang untuk melakukan itu tidak ada kemudian dana DA kanun fisik untuk pengadaan logistik ada satu kabupaten yang akan dihilangkan sama sekali kemudian kabupaten lain jumlahnya dialihkan diturunkan sehingga dukungan dari subjek TV untuk logistik ke depan sangat kami harapkan dukungan lain yang kami harapkan dari subjek adalah kebijakan tentang pelaporan SUTB kami butuh waktu yang agak lebih dari biasanya sesuai jadwal karena sosialisasi kemarin belum sempat kami sosialisasi ke seluruh pasien kes dan kami ada terkendala dengan masalah tidak semua daerah pasien kes terakses dengan internet sehingga kami butuh waktu untuk membenahi dalam hal pelaporan SUTB kebijakan dari subjek sangat kami harapkan ke depan begitu juga dengan pembiayaan-pembiayaan operasional yang ada di puskesmas karena berjauh sekarang fokus ke COVID sehingga penemuan tidak bisa kami lakukan kemudian kami yakin ke depan peluat dan tenaga yang lebih ya kami peluat tenaga yang lebih dan biaya yang lebih dibanding sebelumnya karena kasus-kasus yang terlambat diobati mungkin akan menjadi sumber penularan sehingga diperkirakan ke depan kasus TV bisa akan lebih banyak lagi terima kasih tepat 3 menit terima kasih Ibu sangat-sangat kuat pesannya di akhir Pak Sherry-nya saya yakin Pak Imran dari subjek mendengar kalau tidak salah Ibu Direktur sudah bisa bergabung dengan kita pakai zoom-nya Ibu Retno atau bagaimana ini Ibu Ino Ibu Rina bisa monitor apakah Ibu Direktur sudah bisa gabung ya jadi Bapak Ibu sudah ya sudah bisa ya saya persilahkan Ibu Inong masih gelap ini Bapak Ibu yang berbahagia Alhamdulillah Ibu sudah bisa bergabung dengan Ibu 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 akan memaparkan ya Ibu Windra akan memaparkan bagaimana potret secara nasional tadi tadi teman-teman dari berbagai wilayah Indonesia sudah mengatakan hal yang lebih kurang sama dan coba kita lihat potretnya bersama-sama Ibu 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 Inong kemana hilang 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 Ibu Inong ya saya coba merangkum apa yang disampaikan oleh teman-teman jadi dapat kita lihat dari hulu sejak penemuan kasus sampai kehilir kepencatatan mengalami tidak tempat oh oke Ibu Inong sudah itu Ibu Dir ya Ibu Dir mau mengantar mohon maaf banget tadi jelek sialnya kami pindah tempat dulu yaudah baiklah dengan tidak memperlambat lagi kami persilahkan kepada Ibu Direktur Ibu Windra untuk memberikan sharing hasil dari dari capturan nasional waktu kami persilahkan kalau ada yang bisa di-share screennya Ibu Windra oh ya baik-baik sorry Ibu Prof tidak apa-apa ada yang penting juga di sana iya soalnya itu saya juga bisa menjelaskan screen Ibu oke silahkan Ibu baik salam selamat Allah selamat untuk kita semua namun budaya salam kebajikan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan tentunya seluruh peserta webinar yang berbahagia di pagi hari ini terima kasih dan tentunya penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian dan jajaran kementerian lembaga yang juga ikut dan jajaran lintas program dari kementerian kesehatan yang juga sudah bergabung untuk melaksanakan atau mengikuti webinar ini dengan topik pembahasan penanganan tuberkulatif di saat pandemi COVID-19 tantangan dan solusi Bapak Ibu yang berbahagia dengan adanya COVID-19 ini ternyata pengaruhnya sangat besar terhadap tentunya treatment coverage kita dan juga treatment daripada success rate yaitu bahwa hasil daripada treatment coverage kita secara nasional kalau kita lihat kasus TB terutama pada kuartal 1 tahun 2020 ini hanya ada sekitar 4 persen dari target 75 persen dan belum ada satu provinsi pun yang mencapai target demikian juga hasil treatment coverage pada kuartal pertama kemudian juga di tahun 2020 untuk kita melihat bagaimana pengaruh daripada pandemi COVID-19 terhadap kondisi kita akan membandingkan bagaimana capaian data kasus kuartal pertama dengan 2020 dibandingkan kuartal pertama tahun 2019 kalau kita lihat bahwa penurunan penemuan kasus tuberculosis sensitif obat tahun 2020 dibandingkan 2019 itu adalah 42,4 persen kemudian pada TB anak sekitar 19 persen dan pasien yang tahu statusnya atau TB HIV itu adalah 30,7 persen sedangkan pasien tuberkosis dengan HIV positif itu ada 29 persen dan pemberian PP-INH hanya bapak dan anak ada 12 persen nah dari hasil di atas semuanya dari hasil di atas maka pada tahun 2020 ini terjadi penurunan angka yang cukup signifikan yaitu kalau kita lihat bahwa semua indikator kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 jadi mulai dari kasus TB resisten obat dan notifikasi TBRO dewasa tahun 2020 dibandingkan 2019 yaitu 90,8 persen dan enrollmentnya 90,34 maka total notifikasi sebenarnya TB 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 110 persen kemudian total daripada enrollment TB itu adalah 90,8 persen artinya tentu tidak seperti dengan TB sensitif obat juga terjadi perbedaan pencapaian kasus yaitu cukup besar antara tahun 2020 dengan 2019 dan hasil di atas tidak cukup untuk membuat kita puas karena TBRO pencapaian kita tahun 2019 pun masih di bawah target dimana pada tahun 2019 kita baru mencapai 52 persen pasien yang terdiagnosis TBRO dan mulai pengobat nah tentu dengan hasil yang kita dapatkan di kuartal pertama tahun 2020 adalah akibat daripada kalau kita lihat pandemi akibat pandemi ini yang cukup mempengaruhi capaian daripada program kita yaitu untuk mudah-mudahan di forum webinar ini masih kita bisa berdiskusi untuk membuat solusi dan menuju 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 eliminasi tuberculosis tahun 2030 mungkin yang perlu jadi perhatian kita Indonesia sepertinya belum membuat modeling kalau bisa mungkin melalui webinar juga mohon sekiranya kita sudah bisa cepat membuat modeling untuk melihat bagaimana pengaruh daripada pandemi ini terhadap eliminasi daripada kita punya eliminasi 2030 seperti yang sudah dilakukan India India sudah melakukan modeling kita belum eliminasi ini sekalipun nanti secara global tapi secara nasional sudah bisa kita petakan jadi mungkin yang perlu kita sama-sama untuk mencermati adalah bagaimana tetap upaya-upaya yang kita lakukan terhadap pelaksanaan tuberkosis tentu adalah memastikan bahwa pelayanan TBC tetap berjalan tetapi mungkin ada yang ditunda kemudian virtual meeting dengan para ahli dengan para ahli pop TV mitra untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi hambatan dari solusi dalam pelayanan tuberkosis surat edaran protokol juga dalam masa pandemi pada Maret itu sudah ada revisi pada tanggal 30 Maret teman-teman tolong untuk bisa mengacu pada protokol tuberkosis tahun 2020 ini kemudian juga sudah dilakukan disemnas informasi terkait penggunaan TCM untuk pemerintah COVID-19 kepada seluruh provinsi dan kabupaten kota melalui meeting yang sudah dihadiri lebih dari 350 perserta di seluruh Indonesia pada tanggal 8 April 2020 kemudian juga media komunikasi tuberkosis dalam COVID-19 juga sudah disebarluaskan kemudian surat edaran tentang penunjukkan rumah sakit pemeriksaan COVID-19 dan juga juknis penggunaan TCM dan viral load untuk pemeriksaan COVID-19 kemudian nanti ada pelatihan pemeriksaan COVID-19 pada alat TCM secara bertahap demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf tentunya semoga webinar ini bisa mencapai output yang diharapkan dalam rangka penanggulangan tuberkosis di Indonesia di masa pandemi ini demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Ibu Direktur Ibu Inong yang sudah mau fasilitasi kalau boleh share screennya bisa di keluarga ya kalau share screennya ya oke ya kalau Ibu share screen kalau Ibu Direktur atau Bu Inong bisa stay dengan kita sama-sama kami akan sangat senang sekali karena tadi bersama-sama kita dengar memang masalahnya dari hulu sampai ke hilir ada yang kita duga itu memang pasti terjadi tapi bagaimana kita bersama-sama untuk segera kembali ke hitah kita yaitu ke first love kita yaitu TBC sekali lagi terima kasih saya itu mau sapa dulu Bu Erlina aku yang cantik halo Bu Erlina sayang terima kasih Bu Winra terima kasih sudah ikutan di acara ini apalagi ini sudah gabung sudah banyak ya ya semuanya ya mohon maaf banyak sekali yang yang satu itu lebih penting bukan lebih penting tetapi apa namanya desuang jadi mudah-mudahan juga dengan keuangan juga akan sangat bisa apa namanya menghentikan penularan tentunya itu Bu Erlina yang menjadi top leader kita saya kira mungkin untuk semuanya kita tetap sehat makasih Bu Inra makasih Bapak Ibu yang saya hormati masih dengan kita kan ya sekarang kita mikir gitu ya terdampak nih TBC pelayanan TBC oleh pandemi COVID yang mana itu masuk akal gitu ya tetapi apakah karena masuk akal jadi dibiarkan jadi tidak apa-apa ini ada dokter Regina dari WHO akan berbagi dengan kita kalau pelayanan TBC itu tertinggalkan ketika capai targetnya tertinggal sekian persen apa dampaknya saya persilahkan dokter Regina untuk berbagi dengan kita tidak lebih dari lima menit Egya silahkan terima kasih Prof Profina selamat pagi Bapak Ibu semua selamat sejahtera buat kita semua dan terima kasih untuk kesempatannya pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan beberapa aspek dari kami terkait bagaimana sih hasil dampak dari COVID-19 ini terhadap pelayanan TBC sebentar saya akan coba share screen dulu atau mungkin dari Pak Sofian bisa di share screen saya 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 bisa kalau Regina perlu bantuan saya bisa share screen Regina Gina baik apakah ini dapat terlihat Prof share screen nya bisa tolong fullscreen kan baik saya akan mulai saja untuk menyikat waktu jadi sedikit tentang bagaimana sih mengatasi TB dalam masa COVID-19 ini seperti kita sama-sama ketahui bahwa TB dan COVID itu adalah beban ganda mereka memiliki gejala yang sama seperti batuk dan susah nafasan dan kedua penyakit ini juga terutama menyerang pada paru-paru dan bila mana pasien TB dengan COVID-19 berinteraksi comorbidity mereka mungkin memiliki hasil pengobatan yang buruk terutama jika pengobatan TB-nya digentikan lalu di banyak negara seperti di Indonesia juga kita sudah melakukan PSBB dan tadi kita sudah mendengar bersama dampak negatifnya terhadap layanan kesehatan seperti TDC ini juga ini akan memprovokasi stigma sosial dan perilaku diskriminatif oleh sebab itu beberapa teman kami di WHO telah melakukan modeling bagaimana sih dampak COVID-19 terhadap angka kematian TB seperti di share screen saya ini adalah hasil modelingnya dapat kita lihat di sini bahwa bila mana deteksi kasus TB global menurun dengan rata-rata 25% selama 3 bulan maka diperkirakan akan ada 190 ribu tambahan kematian akibat TB atau secara persentase itu kemaikannya sebesar 13% jadi katakanlah perkiraan sebelumnya angka kematian TB tahun 2020 itu sebesar 1,47 juta maka setelah modeling akibat pandemi COVID-19 ini angka kematiannya pada tahun 2020 diprediksi menjadi 1,66 juta dan bila mana di sini deteksi kasus TB menurun sebesar 50% selama periode 3 bulan ini maka kematian akibat TB secara global akan menjadi 1,85 juta atau terjadi peningkatan sebesar 26% dan hal ini akan membawa kita kembali ke kondisi yang sama dengan tahun 2012 8 tahun mundur dengan kondisi yang sekarang nah bagaimana dengan Indonesia tadi kita sama-sama sudah mendengarkan paparan dari Widra kalau katanya dari Cina angka penemuan kasus mereka menurun sebesar 20% di tahun Februari 2020 sedangkan di India sendiri dalam 3 minggu waktu lockdown mereka angka penemuan kasusnya menurun sebesar 75% maka di Indonesia tadi seperti dipaparkan tadi saya kalkulasi sedikit di periode Januari-Maret ini penurunan kita sebesar 68% nah tadi seperti disampaikan juga oleh Bu Windra kita belum mempunyai modeling yang spesifik untuk Indonesia tapi sepertinya kita harus join hand together ini untuk bersama-sama menikapi dampak COVID-19 terhadap payah TB kalau kita tidak bergerak dengan cepat sekarang ini mungkin kita akan ketinggalan banyak sekali mungkin demikian dari saya Prof terima kasih banyak Dr. Regina jadi Bapak-Ibu sekalian sangat jelas terlihat ketika kita kita pasti tidak sengaja mendelay kita pasti tidak sengaja menurunkan capaian capaian kita tapi sikonnya seperti itu tapi kalau kita tidak balik lagi fokus kepada TB itulah yang tadi dipaparkan oleh Dr. Regina kita mundur sekian tahun ke belakang sampai ke tahun 2015 tadi disampaikan 2010 dan kita makin jauh ke eliminasi TB tahun 2030 terima kasih Dr. Regina sudah berbagi dengan kita silahkan di stop kembali share screennya Bapak-Ibu sekarang kita waktunya untuk mendengarkan respons dari kedua narasumber kita tadi sudah sangat jelas ada kekhawatiran ada ketakutan ada keteteran ada yang merasa dirampok gitu ya tadi dari Kalimantan saya suka sekali Dr. Aris menyampaikan Mangga silahkan Dr. Erlina dan Dr. Cahyarini ada orang yang sangat tepat dalam menjawab hal-hal yang ada di lapangan ini untuk itu waktu kami berikan berdua 20 menit silahkan Dr. Erlina Dr. Cahyarini Dr. Erlina dulu barangkali terima kasih Prof. Rofina yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Ibu Direktur Dr. Regina dari WHO dan juga teman-teman panelis dari berbagai daerah bahwa adalah fakta program TB terdampak oleh COVID ini dan kita lihat tadi juga cakupan menurun juga sukses juga tidak sesuai dengan target dan ini semua memang terjadi di banyak tempat termasuk di rumah sakit saya bahwa kunjungan poli TB kami biasanya sampai 2000-an dan terus menurun ini terakhir beberapa hari yang lalu tinggal 1100-an jadi memang ada dampaknya di mana-mana tapi tentu saja kita tidak bisa begini terus apalagi juga saya melihat sudah mulai banyak perkembangan contohnya tadi dikatakan bahwa petugas takut tentu saja takutnya karena APD-nya tidak memadai sekarang kan APD sudah banyak dimana-mana walaupun mungkin Kemenkes masih perlu menyediakan kedepannya apalagi kita tidak tahu apakah kita akan terus naik kasusnya mencapai peak-nya atau mungkin ada juga second wave gelombang kedua kita tetap bersiap-siap tapi memang fakta adalah bahwa TB seperti sedikit ya bukan sedikit ya neglected ini sudah lah penyakit neglected dengan COVID jadi lebih neglected lagi ini buat kita para aktivis TB dan saya selalu menyampaikan bahwa TB adalah cinta pertama saya my first love jadi saya harus terus memperjuangkan ini ya jadi saya ingin katakan marilah tantangan ini kita jadikan opportunity saya mendengar beberapa hari yang lalu Pak Presiden mengatakan hidup berdamai dengan COVID tadinya saya juga agak bereaksi seperti yang lainnya tapi kemudian saya berpikir berdamai ini artinya kita kalau saya menerjemahkannya kita melakukan berbagai antisipasi agar supaya kegiatan yang lain dalam hal ini masalah TB juga tidak kita lupakan apalagi tadi saya sampaikan sudah mulai membaik masalah COVID ini dulu kan kita kaget karena kita maaf Bu Winra kita itu tidak siap sebetulnya kurang prepare tapi sekarang dengan kejadian datang badai pasien kita semua panik semua SDM dan resources diarahkan kepada COVID tapi kemudian kita belajar jadi kita learning by doing kita mulai mempelajari bagaimana caranya supaya ini juga bukan menjadi semata-mata yang mempengaruhi kehidupan kita jadi saya melihat berdamainya seperti itu kemudian masalah tadi ketakutan ya ini memang stigma tapi tentu saja sekarang petugas tidak mungkin takut lagi ya karena kan APD-nya katanya sudah tersedia jadi nanti dokter Cahyar ini akan memaparkan tentang pengendalian infeksi supaya teman-teman di daerah tidak perlu khawatir lagi baik saya mungkin juga ingin presentasi ini sedikit saja barangkali bisa menjawab beberapa pertanyaan pertama ingin menyampaikan semua ini sudah tahu bahwa kasus kita masih kisaran 14 ribu mungkin seharusnya lebih dari ini kalau kapasitas lab kita cukup memadai dengan fatality rate-nya di atas 8% tapi barangkali kalau makin banyak kasus yang ditemukan ini angka ini akan menurun ini masalah TB semua sudah tahu bahwa TB ini masuk ke 10 penyebab kematian dan kasusnya juga banyak Indonesia Mertiga kita lewatkan saja nah ini bahwa pasien yang jadi tantangan saat ini adalah bahwa pasien TB dan COVID ini menunjukkan gejala yang sama ya jadi sama-sama batuk dan sama-sama demam dan juga kesulitan bernafas dan kedua penyakit ini juga sama-sama menyerang paru dan juga punya pola penularan yang mirip ya artinya melalui kentak erat dan yang menjadi tantangan bagi program TB juga adalah sebagian rumah sakit terujukan COVID ini juga merupakan rumah sakit yang memiliki pemerintahan TCM atau ekspert yang juga melayani TBRO dan kemudian TCM ini juga diperuntukkan untuk COVID jadi ini juga tantangan buat kita ini mana yang kita dulukan nih kalau ada spesimen kita perisakan COVID atau TCM untuk TB dan saya malah berpikir ini kita ambil kesempatan melakukan pemerintahan dua-duanya terhadap spesimen sama-sama bu sama-sama ya ini saya hanya ingin memperlihatkan disini bahwa arsirannya seperti ini bahwa COVID ini suatu penyakit yang akut jadi teman-teman di poliklinik mungkin bisa melakukan anamnesis yang lebih komprehensif untuk lebih mudah membedakan apakah ini hanya sekedar TB atau COVID atau mungkin kedua-duanya kalau kita lihat dari demamnya kan berbeda pertama TB itu kronik sudah lama keluarnya sementara COVID ini akut dan demamnya juga COVID lebih tinggi sementara TB demamnya hilang timbul dan COVID ini juga dikatakan di awal-awal batuknya batuk kering sementara TB adalah batuk berdahak dan kemudian COVID ini ada gejala sesaknya yang munculnya segera sementara kalau TB sesaknya itu terjadi bertahap tergantung dari lesi paru yang terlibat kemudian pada TB tidak ada gangguan penciuman atau pengecapan tetapi sebaliknya pada COVID juga tidak punya gejala seperti TB seperti berat berat badan yang turun atau keringat malam jadi ini keringat malam sangat khas untuk TB sementara ini tidak kita temukan pada COVID dan yang penting untuk COVID adalah menanyakan kontak dengan kasus yang terkonfirmasi dan untuk TB menanyakan kontak pasien TB dan juga ada masalah menutrisi di TB sementara untuk lab ini juga berbeda kalau TB itu biasanya leukocitnya normal atau leukocitosis sementara untuk COVID yang khas adalah limpopenia leukopenia dan kalau dilihat fototorax gambarannya pneumonia bilateral sementara untuk TB yang paling khas adalah ada infiltrat di apex paru ini dokter Rufina saya diingatkan waktunya masalahnya kita lihat sekarang ini saya coba-coba membuat algoritma penapisan pasien batuk dan demam jadi kalau ada pasien batuk dan demam dua menit lagi oh my god oke tanyakan onset gejalanya jadi kalau gejalanya seperti yang saya katakan ke arah COVID maka langsung rencanakan pemerintahan swipe atau swap RT-PCR atau kalau tidak punya bisa dengan rapid test dan DPR fototorax tapi kalau ini lebih ke arah TB maka sesuai dengan algoritma TB Bagaimana kalau pasien TB yang dalam pengobatan datang tapi punya keluhan nih tadinya sudah stabil tapi ada keluhan demam di atas 38 kembali sesak batuk lagi nah lakukan fototorax ulang dan PL dan lihat lagi apakah ini ke arah COVID atau ke arah TB tapi kan ini TB dalam pengobatan kalau TB dalam pengobatan dalam follow up ternyata ada keluhan kembali pikirkan adalah satu mungkin resisten atau sakit lainnya dan ini semua sudah pernah disampaikan oleh Pak Imron dan juga tadi teman-teman dari daerah menyampaikan bahwa ada antisipasi untuk pasien-pasien TB ini dengan diberikan penanganan di poli maksudnya diberikan interval visit yang lebih lama ya demikian juga kalau pasien ODP atau PDP tapi juga kemudian ternyata adalah pasien TB maka pasiennya dirawat dan pengobatan baik untuk PDP-nya dan TB parunya harus dilakukan bersama jadi nggak boleh WT-nya di-stop jadi TB-nya nggak boleh ngalah tapi dua-duanya ini ada solusi sedikit tentang pasien TB ini untuk pasien TB-nya jadi tindakan pencegahan terhadap COVID-19 itu ternyata bisa kita manfaatkan juga untuk pencegahan TB seperti pakai masker batasi aktivitas di luar etika batuk cuci tangan dan lain-lain sementara untuk fasilitas kesehatan ini malah menurut saya juga lebih bagus sekarang kita lebih aware dengan pencegahan dan pengendalian infeksi yang dasar dan ini baik sekali kedepannya untuk diteruskan kalau untuk TB dan juga membagi rumah sakit menjadi zona hijau kuning dan merah ini sudah sangat baik dan pengawasan sekarang COVID katanya dengan WA dan hotline ini nanti kita manfaatkan untuk TB demikian juga tracing COVID sekarang ini lebih masif sekali nah sebaiknya pola tracing kasus COVID ini kita manfaatkan untuk kontak investigasinya TB kedepannya demikian juga perencanaan pengelolaan apa-apa yang sudah terbangun untuk COVID karena semua orang panik dibuatlah sistem yang kemudian bagus ini manfaatkan kedepannya untuk TB jadi ini manfaat yang bisa didapatkan dari situasi pandemi COVID untuk penanganan TB tapi saya sudah sampaikan cara tracingnya kita perkuat ini untuk investigasi kontak dan alhamdulillah masyarakat lebih paham etika batuk dan kemudian juga masyarakat paham pentingnya menggunakan masker dan juga bahwa PHBS saat ini dilaksanakan dan PPI juga dilaksanakan lebih baik jadi saya merasa justru ini suatu hal yang baik untuk TB jadi masyarakat sekarang punya new normal yang untuk kedepannya untuk pencegahan penyakit infeksi akan lebih baik lagi jadi kesimpulan saya adalah bahwa untuk pasien baru yang mempunyai gejala infeksi saluran nafas ini mohon dilakukan evaluasi baik ke arah TB maupun ke arah COVID dan pasien TB yang dalam pengobatan kalau muncul kembali gejala respirasi pikirkan barangkali ini TBRO atau COVID-19 dan bila terjadi dua infeksi COVID dan juga TB maka pengobatan harus dua-duanya diberikan TB tidak boleh ngalah juga kecuali kalau terjadi efek samping obat dan COVID-nya sangat berat dan TB-nya hanya ringan mungkin TB bisa ditunda untuk setelah COVID-nya teratasi dan saya melihat bahwa sekarang di rumah sakit COVID- ini kolaborasi antar SMF lebih baik lagi dan kita manfaatkan kolaborasi yang ada ini yang sudah terbentuk dengan baik ke depannya ini kita manfaatkan untuk TB dan tadi juga saya sampaikan case tracing kita sudah baik sekali untuk COVID- lebih baik lagi kalau case tracing yang sudah terbangun ini kita manfaatkan untuk TB ke depannya ya oke terima kasih ya ini saya masuk kurang isolasi nanti oke terima kasih banyak dokter Erlina diambil waktunya hampir 4 menit nih sama dokter Erlina baiklah langsung saja ke dokter Cahyarini dokter Rilin silahkan dokter Rilin merespons apa tadi yang disampaikan dan kalau ada oleh-oleh juga silahkan waktunya maksimal 10 menit terima kasih teririn sinyal masih mute tadi Prof mohon maaf terima kasih Prof saya akan berusaha secepat mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semuanya terkait dengan berbagai macam pertanyaan dan keresahan kita semua tentang COVID ini kemudian dihubungkan dengan TB sehingga capaian angka penemuan TB menjadi rendah mohon dimaklumi bahwa kita sekarang sedang fase kaget ini sama halnya dengan dulu waktu pertama kali kasus HIV muncul semua orang kaget dan tidak mau menangani banyak-banyak kasus karena takut sekarang eranya nanti bulan depan kita insya Allah tidak akan kaget lagi saya akan sedikit sharing tentang PPI TB di masa COVID ini dan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para panelis kalian antara COVID dengan tuberculosis itu sebetulnya parah yang mana sehingga kita timbul berbagai macam ketakutan yang jelas tuberculosis itu tidak ditakuti lagi karena dia penyakitnya adalah kronis dan kita semua sudah mendapatkan imunisasinya sedangkan COVID masih ketakutan karena perjalanan penyakitnya sangat akut dan banyak yang meninggal padahal meninggalnya tersebut bukan karena COVID-nya sendiri tapi ada faktor comorbid dari pasien tersebut artinya virus ini sebetulnya tidak menimbulkan kematian jika tidak ada comorbid nah antara takut dan kenyataan yang harus dihadapi maka kita pun harus lebih aware dan kalau dilihat secara transmisinya maka COVID- ini sebetulnya adalah droplet sedangkan TB itu adalah airborne tingkat kewaspadaan semestinya lebih tinggi pada yang kasus airborne yaitu TB sedangkan COVID- karena dia droplet sebetulnya kewaspadaannya agak lebih sedikit di bawah daripada TB namun karena ketakutan yang terjadi di mana COVID- ini sangat akut sifatnya sehingga kewaspadanya seolah-olah menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan TB antara droplet dan airborne ini semuanya akan berpotensi untuk menjadi penularan melalui kontak karena baik droplet maupun airborne droplet nuklei itu akan jatuh di permukaan suatu benda yang kemudian kita akan sentuh sehingga maka penularannya akan menjadi penularan kontak mengenai PPI COVID-19 seperti Dr. Erlina saya katakan bahwa kita harus mengetahui PPI dasar sebetulnya PPI dasar itu PPI kuasa dan standar itu ada 11 komponen tapi dalam hal ini karena waktunya sangat singkat saya lebih fokus di 4 hal ini yaitu hand hygiene alat pelindung diri penempatan pasien dan pengenjalan lingkungan intinya antara PPI COVID-19 dengan PPI TB itu dan penyakit lainnya itu hampir sama standarnya sama tidak ada yang berbeda kita hanya melakukan perbedaan itu mungkin fokus pada misalnya berdasarkan transmisinya karena ini droplet dan kontak maka pada hand hygiene alat pelindung diri penempatan pasien dan pengenjalan lingkungan lainnya saya beralih ke hand hygiene kita sudah tahu semua 6 langkah dan 5 momen itu kapan harus dilaksanakan dan kita bisa melakukannya dengan sabun atau hand wrap waktu yang dibutuhkan cuma 20 sampai 40 detik saja untuk melakukan hand hygiene ini dan ini sudah bisa mengurangi transmisi kontak penyakit yang kita takuti mengenai alat pelindung diri tadi dikatakan bahwa alat pelindung diri itu sangat ribet memakainya dan sebagainya terus kemudian tidak mau membuat petugas tidak mau ada juga yang berkelung bahwa mereka perlu dilindungi APD dalam APD ini kita harus menggunakannya secara bijak dan benar artinya bijak adalah tidak semua APD dari atas sampai ke bawah itu harus lengkap dan full cover body seperti level 3 pada umumnya seperti halnya kalau ini airborne benar adalah benar cara pakainya dan benar cara melepasnya untuk alat pelindung diri dalam hal ini petugas lab maka dia bisa dikategorikan menjadi level 2 dan level 3 tergantung dari potensi aerosol yang dikerjakannya untuk tindakan aerosol maka gunakanlah N95 namun jika tidak bisa menggunakan N95 maka bisa digunakan dengan masker bedah yang kemudian ditutupi dengan facial berbagai macam rekayasa untuk APD ini bisa kita lakukan intinya adalah kita melindungi diri terhadap aerosol tersebut kemudian untuk gaun gaun ini banyak yang salah kaprah kita harus menggunakan yang hazmat atau hazardous material atau full body sweat sebetulnya tidak harus hazmat cukup tertutup saja dengan gaun dengan ikatan kancing belakang dan ini adalah single use artinya single use bisa saja misalnya dari kain tapi itu langsung dicuci jadi tidak perlu harus yang steril surgical gaun yang seperti ini yang steril sifatnya tidak perlu steril kemudian sarung tangan pun juga tidak harus steril dan alas kaki tidak harus menggunakan boot cukup alas kaki tertutup saja karena penularannya tidak mengenai kaki tidak melalui kaki juga nah tentang pemakaian dan pelepasan APD maka yang paling kritikal yang harus kita perhatikan adalah pelepasannya karena kenapa dibilang kritikal karena justru saat melepas ini kita anggap semua permukaan dari APD kita itu sudah kontak dengan virus atau dengan kuman lainnya sehingga ketika melepaskannya kita harus hati-hati jangan sampai justru kita tertular penyakit karena tersentuh APD yang sudah terkontaminasi tersebut jadi urutannya harus benar dan harus hati-hati tidak boleh terburu-buru sehingga menyebabkan kita menjadi tertular kemudian untuk penempatan pasien atur sedemikian rupa ruang tunggu pasien di poliklinik atau lab bisa juga kita lakukan pemisahan pasien TB atau COVID-19 dengan pasien yang biasa bisa dengan zonasi bisa dengan triase dan sebagainya untuk rawat inap terbaik adalah satu kamar satu pasien atau kalau tidak bisa dilakukan dengan kohorting dengan jenis penyakitnya kemudian ruangan sebisa mungkin dengan pertukaran udara lebih dari 12 kali per jam jika tidak bisa lakukan rekayasa aliran udara dengan ventilasi alami atau mekanik dan atur arah angin atau udara dari arah petugas ke pasien dan bukan sebaliknya jadi mirip sebetulnya dengan PPI TB untuk pengendalian lingkungan jangan lupa selalu lakukan dekontaminasi permukaan bisa dengan alkohol atau klorin dan ini caranya dengan pengelapan atau pengepelan dengan disinfektan dari area bersih ke kotor dari area atas ke bawah dan dilakukan setiap saat pergantian pasien selain itu kita juga melakukan penanganan limbah di mana semua limbah pasien dianggap infectious untuk pengelapan sendiri lakukan pengelapan di semua area yang berpotensi untuk kontak dengan pasien atau petugas sehingga area-area tersebut harus semuanya di lab termasuk dengan handle pintu nah untuk orang yang bekerja di lab dengan aman maka jangan takut terlalu tinggi seperti hanya dokter yang menangani pasien atau perawat yang menangani pasien di mana spesimen ini dalam kendali petugas spesimen itu tidak jalan kalau tidak dikendalikan oleh petugas sendiri nah potensi aerosol terjadi saat membuka botol spesimen dan mengolah spesimen ini yang harus kita hati-hati lakukan dengan attitude atau kebiasaan sikap bekerja dengan benar dan jangan lupa gunakan APD kalau dirasa perlu silahkan menggunakan laminer atau biosafety kabinet dan jangan lupa selalu melakukan dekontaminasi atau pembersihan sebelum dan setelah selesai bekerja kemudian juga cuci tangan dan patut diingat bahwa semua kegiatan administratif itu tidak perlu mengenakan handscone kenapa karena kalau kita mengenakan handscone kita merasa bersih sehingga malah memegang banyak hal dan itu malah berpotensi untuk menyebarkan virus atau kuman lainnya sehingga lebih baik tidak mengenakan handscone tapi cuci tangan dan terapkan bekerja baik dilek maupun lelek alur bersih dan kotor ya Prof satu menit lagi sudah selesai Prof terima kasih cukup tangan kalau begitu ya jadi Bapak Ibu terima kasih banyak kedua narasumber saya sambil mendengar saya juga menyisir pertanyaan-pertanyaan dibantu oleh teman-teman yang lain juga Bapak Ibu dapat kita simak sama-sama sebagian besar dari pertanyaan yang diajukan baik di awal pemaparan maupun yang ada selama pemaparan sebagian besar itu terjawab banyak ya ada kekhawatiran kita ada fakta bahwasannya waktu tenaga itu memang tersedot ke COVID gitu ya tetapi kita bisa melihat di sini banyak kekhawatiran itu ada way out ada jalan keluarnya tadi pemaparan dari Dr. Cahyarini yang sangat baik tidak perlu takut berlebihan tapi juga tidak konyol maju terus pantang undur tanpa APD kemudian kemudian mengenai tadi yang tersedot tenaganya waktunya dananya ke COVID dokter Erlina sudah menyampaikan bahwasannya berdamainya adalah dengan cara tadinya kayak direnggut fokus ke TBC sekarang kita balik kita yang nompang atau kita yang nonggang ke program-program COVID-19 ini ada banyak sekali pertanyaan saya harap ini dalam waktu yang tinggal 10 menit lagi pertanyaannya sudah saya lihat terima kasih banyak atas responsnya banyak di sini pertanyaan kepada program sebenarnya jadi saya ingin cek dulu apakah Pak Kasubit masih dengan kita apakah Ibu Inong sama Ibu Windra masih dengan kita jika Pak Imran masih ada di sini halo Pak Imran apakah bisa ikut memberikan tanggapan nanti ini ada pertanyaan sama Bu Inong halo Bu Inong Bu Inong bisa stay ini ada beberapa pertanyaan untuk program baik jadi ini ada saya sampaikan ini ada beberapa pertanyaan adalah mengenai SITT dan ITB ada terkendala beberapa daerah karena pelatihannya belum belum selesai barangkali sehingga seolah jadi yang rendah itu makin rendah lagi sampainya ke pusat kemudian kalau perlu ini ada juga pertanyaan kalau perlu APD ini kemana kami bisa meminta karena untuk kembali melayani tadi narasumber sudah menyampaikan perlunya APD perlunya perlindungan kemudian ada pertanyaan pertanyaan yang lainnya barangkali itu dulu Ibu Ino mungkin bisa menjawab terkait pencatatan dan pelaporan SITT dan ITB program silahkan Ibu Ino ya baik terima kasih Prof barangkali sebelum saya tanggapi Bapak Kasudu dulu ya Prof ya siapa ada yang perlu disampaikan oh ya Pak silahkan Pak Pak Kasudu halo Pak Imran ya ya yaudah oh Bapak mungkin Bapak lagi lagi sholat baik saya ya 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 Jadi yang untuk STT, SITB, besar harapan kami semua teman-teman yang di provinsi bisa melakukan seperti yang kami lakukan, Prof. Jadi kami melakukan secara virtual kemarin itu sampai dari tanggal hampir 15 hari. Memang diutamakan waktu itu yang kita lihat yang sudah siap, yang ada layanan TBRO. Harapan kami dari dinas kesehatan provinsi yang bisa menjadwalkan segera, namun kalau ada kendala, kami siap fasilitasi. Jadi yang menanyakan itu Prof dari mana ya? Saya lihat banyak sekali. Jadi kalau kami siap memfasilitasi. Jadi kalau itu menjadi kendala, kita akan segera antisipasi sebelum lebaran, kalau misalnya hari Senin siap, kita akan buatkan, akan bukakan kelas lagi. Karena setahu kami waktu virtual kita mulai, tiga hari apa seminggu setelah COVID-19, kita langsung menjadwalkan seluruh kabupaten kota dan vaskes langsung untuk mengikut training workshop STTB Prof. Jadi sudah diantisipasi. Jadi walaupun masih ada masalah, tolong dilaporkan ke kami, nanti biar kita diskusikan dan rencanakan. Itu barangkali Prof yang saya sampaikan. Yang untuk... Pertanyaan ketika... Yang APD, silakan Bu. Jadi gini, sebenarnya kan APD itu yang digunakan untuk laboratorium, satu yang laboratorium TCM COVID, itu APD-nya lengkap, standar. Sekarang kan dia satu pintu. Itu pasti distribusinya dari pusat krisis. Namun kami mohon sekali juga bahwa tetap berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di daerah. Itu kan sekarang ada di gugus tugas. Jadi sekarang itu, tapi mudah-mudahan ini tadi kan webinarnya dengan KMNQ. Jadi sepertinya nanti sudah semua satu pintu. Semua sudah di KEMCAS. Alhamdulillah kalau ini sudah mulai di KEMCAS. Artinya kita bisa... ...mengatur semua distribusi. Karena biasanya juga kepala hilang. Teman-teman, yang standar kita pakai untuk yang TCM COVID-nya itu pastikan harus standar. Jangan tidak... Kemudian BSC-nya tetap terstandar dan juga yang terkalibrasi. Saya tahu teman-teman semua punya euforia yang cukup tinggi terhadap pemeriksaan daripada COVID-19 ini dengan menggunakan cat-crisis daripada COVID-19 ini. Nah, standar daripada itu juga harus kita ikuti sehingga nanti tidak tereksposur teman-teman yang melakukan di paskes yang sudah... ...beberapa paskes yang sudah didistribusi. Dan mudah-mudahan kalau kita dapat banyak dan mungkin kita akan distribusi ke layanan yang lain lagi. Artinya yang tetap sudah ada tetap terdistribusi dan kita mungkin bisa melebarkan ke teman-teman yang tidak ada PCR-nya. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Windra, Ibu Inong. Bapak-Ibu memang banyak sekali ini pertanyaan. Tapi ini ada yang menarik nih dari teman kita Christian Yohanan dari DINCAS Jawa Timur. Ini buat kita. Mungkin kita pikirkan bersama-sama, mohon info atau kita pikirkan sama-sama, action nyata untuk meningkatkan angka penemuan kasus TBC di masa pandemi ini supaya kita tidak mengalami kemunduran seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Regina. Jadi, nggak ada yang rela kayaknya ya Bapak-Ibu kalau TBC ini tertinggal karena PR-nya luar biasa berat. Agaknya tadi materi dari Dr. Erlina itu dan dari Dr. Cahyar ini itu bisa membuat teman-teman di lapangan menjadi lebih yakin, menjadi makin pede dan makin bersemangat kalau kita kembali fokus kepada TBC karena kita tidak mau mundur ke belakang 10 tahun. Jadi, Bapak-Ibu, kita punya 5 menit lagi, Ibu Windra sebelum ditutup. Ya, siap. Jadi, ini Prof. Jadi, saya punya harapan yang besar dengan adanya dua presentasi daripada Bu Erlina dan Bu Ririn. Saya pun juga, tadi bagaimana sih dengan catrice yang ada COVID-19 mungkin dengan pembangunan dari tubuh. Tadi kan kita jangan berhenti juga. melaksanakan penerbangan. tetapi kan kalau yang dahak diambil untuk COVID itu adalah melalui intubasi. Nah, ini yang perlu juga kita sampaikan. Jadi, apakah juga bisa kita misalnya screening nih, sekaligus screening massal untuk penderita yang batuk, yang batuk-batuk tuh. Sekalian aja tuh minta masukkan ke teman-teman yang di puskesmas, karena saya yakin bahwa teman-teman dinas semua untuk bisa juga melakukan screening tuberculosis. Nah, itu mungkin yang nanti bisa cakupan kita akan naik. Nah, tapi harus bersama-sama. Saya kira mungkin itu yang paling baik. Dan pada waktu running daripada juga COVID-19, itu juga boleh running tuberculosis. Jadi, jangan merasa bahwa tes ini sudah hanya untuk COVID-19. Tidak. Tuberculosisnya tetap bisa jalan. Jadi, bisa berbarengan. Mungkin itu tambahan. Prof. Rofina, saya nak. Silahkan, dok. Sputum itu, untuk COVID-19, untuk TB kan kita sudah jelas. Bahwa bagus sekali untuk kalau diperiksa dengan TCM. Tapi, sputum diperiksa untuk COVID itu kepositifannya lebih tinggi daripada swab orofaring. Karena sputum itu kepositifannya 72 persen. Sementara orofaring hanya 30 persen. Jadi, setuju bahwa kalau pasien punya sputum, kita cek dua-duanya. Setuju, Prof. Setuju. Saya juga setuju, Bu Erlina. Makanya tadi saya bilang, ayo berbarengan. Supaya bisa. Jadi, kan bisa. Oh, kita dapat TB, tapi kita dapat juga COVID-19. Iya, TB jangan salah. Saya juga melihat, aduh, jangan ketinggalan. Jangan semuanya, semua energi habis untuk COVID-19. Sementara nanti tuberculosisnya ketinggalan. Seperti itu ya, Bu Erlina. Ya, jadi, baik. Barangkali PR yang tertinggal buat kita adalah bersama-sama kita bagaimana buat teman-teman kita di lapangan. Bagaimana alurnya. Kemudian, kita ngomongnya sekarang bisa bersama-sama. Tapi, how-nya, mungkin kita PR bersama-sama. Bagaimana koordinasinya. Teman-teman juga perlu membuat perencanaan terkait keuangan. Karena keuangannya tadi katanya dipinjamkan untuk COVID-19. Jadi, bagaimana kita juga speak out loud tentang si TBC ini bersama-sama dengan COVID-19 dalam keseharian kita. Bapak-Ibu, kita sudah sampai di akhir. Sudah lewat sebenarnya. Prof. Ari, apakah ada untuk menutup acara ini? Saya mengucapkan terima kasih banyak khusus kepada para panelis yang sudah memberikan masukan. Prof. Prof. Ina, saya mau nambah dikit. Prof. Saya mau nambah dulu. Bu Irina, saya masih mau mengingatkan deh. Karena masih zamannya ini COVID, masih pandemi. Teman-teman tolong pakai APD yang keluar. Yang non-medis aja. Kalau pada waktu dia mau kita, kalau kita ada strategi untuk screening masal, pakai APD deh. Jangan lupa. Itu aja sih. Tadi saya lupa bahwa harus pakai APD juga. Ya kan? Sudah banyak nih APD ya kan, Bu Irina? Ya, setuju kan? Ya, oke. Ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, kepada para panelis, kepada para peserta, dan yang bertanya, mohon maaf jika pertanyaannya belum tersampaikan sekarang. Tapi kami menyimpan kok pertanyaannya. Dan kalau jelas siapa yang bertanya, kami bisa memberikan respons. Kami kembali kepada Prof. Ari. Materinya diberikan kepada partisi. Ada, ada. Ada linknya nanti, materi akan, ada linknya nanti, di mana para peserta webinar ini bisa mengambilnya. Tidak lama setelah acara ini selesai. Terima kasih saya kembalikan kepada Prof. Ari untuk menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, Prof. Rofina sebagai moderator, para pembicaraan panelis, Dr. Windra, Dr. Imran, Dr. Erlina, Dr. Ririn, juga Dr. Regina. Terima kasih atas semua diskusi. Saya kira itu sumbang sih beliau-beliau untuk program TB nasional. Minggu depan, Bapak-Ibu kita masih punya webinar seri keempat. Akan membahas tentang kolaborasi TB dan penanganan penyakit penyerta di era COVID-19. Kita akan tayang di hari dan jam yang sama, Rabu 20 Mei 2020, pukul 11 sampai 12.30. Silahkan Bapak-Ibu untuk registrasi di link yang sudah ditayangkan, dan pengumuman ini juga akan kami seberluaskan menjelang hari webshare yang keempat. Terima kasih sekali lagi juga Bu Ino yang selalu setia mengawal kita semua. Terima kasih dan tetap semangat. Salam Tos TB. Dancing with TB. Dancing with TB. Dancing with COVID also. Dancing with COVID. Tetap Tos TB. Tosnya kan TB. Terima kasih semua. Jadi COVID-nya kita bersahabat. Oke ya. Tosnya TB, sahabat COVID. Segera COVID-19 break. Terima kasih semua. Terima kasih, Mas Sofian juga. Siap-siap untuk yang jam 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Ya semuanya. Terima kasih banyak. Bapak-Ibu untuk materi powerpoint-nya bisa dikirim ke WhatsApp saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah selesai ya, Prof. Dibiarkan aja dulu tayang link-link ini. Supaya lebih banyak yang lihat dan meng-capture atau mem-fotonya. Oke. Oke. Ya. Lumayan banyak informasi yang ditadapatkan tadi ya, Prof. Langsung dari kepala-kepala bidang itu sangat bermanfaat. Nampaknya didengar oleh kita semua. Terutama oleh Budir dan jajarannya. Jadi format yang tadi juga menarik daripada hanya tayangan yang banyak-banyak gitu ya. Jadi kita sempat ada notulensi nggak ya? Mencatat yang dari panelis provinsi. Itu ada, kan di-record. Di-record. Saya coba tulis nggak keburu, ih cepat banget. Kan di-record, Reh. Di-record ya, syukurlah, Bu. Ya. Menang, kayaknya kita harus segera merapat untuk membuat strategi nih, Bu. Harusnya, seperti tadi, mestinya pada saat satu pasien, kalau dia ada gejala batuk, ya dua intervensinya. Makanya APD itu diminta ke puskris. Kan kita sekarang kan aman. Kalau untuk APD. Jadi maksud saya, kalau misalnya memungkinkan di situ ada TAK, di situ yang rumah, minimal rumah sakit-rumah sakit besar itu, jangan lepas gitu loh. Kan saya yang kerja dua kali, kan? Kalau misalnya memungkinkan, ayo gitu kan? Kita juga nggak ketinggalan jauh. kan habis ini kita ngejarnya ini yang pakai apa ya? Pakai jet. Harus pakai jet ngejarnya. Jet set. Eh, in a time-ku gimana in a time-ku? Tapi katanya merapat nanti 28 Mei. Oh, 28 Mei. Baik, baik. Atau kapan kita mau, kan merapat jet set 28 Mei. Sekalian aja waktu itu ya, Bu Ino? Iya, iya. Baik, baik, baik. Sip, sip, sip. Iya, iya. Iya, kangen juga ya. Lama banget nggak ketemu ya. Tapi ya, dengan virtual bisa lah. Iya, kangen, Bu Ino. Nggak puas. Nggak puas. Televisi tampak lagi perusahaan ya. Ini, ini tahu nggak? Seperti makan tanpa sambel. Ayo? Iya. Makan tanpa sambel rasanya. Iya, hambar. Ketemu-ketemu gitu doang. Kalau nggak kan dengan Bu Vini kan bisa pegang-pegangan tuh. Gini lho, gini lho. Iya, Bu Ino. Ini bener-bener tertulah-terfungsi, Bu Ino. Iya, iya. Bener. Eh, gimana perkembangannya? Yang itu, Bu? Udah membaik? Yang mana? Yang itu? Oh, Bu Tim. Ya, alhamdulillah udah baik. Udah, udah baik. Hasil tesnya negatif. Alhamdulillah. Hasil sok itu. Alhamdulillah, ya. Tinggal isolasi, tinggal perbaikan KU-nya ya. Iya, perbaikan KU. Iya. Semogaan dah. Saya juga agak enak pula ya, kita nanti. Oh, mantan waso. Kasian. Sehat semua ya. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum. Prof. Fina, terima kasih. Bu Ino. Yuk, sama-sama. Bu Ino. Bu Ino semuanya. Waalaikumsalam. 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 Bu Ino semuanya. Bu Ino semuanya. Bu Ino semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.